Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan channelnya Cak Bokel oke sahabat ini ada Aki tadi ada pasien bawa Aki ke bengkel yang biasanya kita otak hati plat nomor hari ini kita otak hati Aki yang mati total kata pemiliknya suruh perbaiki mudah-mudahan bisa dan coba kita tes dulu sel-selnya masih bisa hidup apa enggak oke kita coba dulu ternyata mati total mati total tidak ada kehidupan di Aki ini coba kita betulkan lagi ini mungkin kurang menancap tetap tidak ada pergerakan tidak ada aliran setrum jadi lampunya tidak mau nyala nanti kita bongkar ini kita potong pakai gergaji kita lihat kita lihat ini kita gergaji dulu kita buka mungkin selnya ada yang putus atau memang aginya sudah rusak baru kita bisa mengetahuinya kita potong dulu ini setelah kita gergaji dan lemahnya seperti ini kita singkirkan dulu tutupnya dan kita tes dari sel ke sel jadi kita tancapkan mainnya dulu nah ini tetap tidak ada pergerakan di sel main sama plusnya ini tidak ada setrum jadi di setiap lubang ini ada sel-sel yang menghubungkan dari 2V, 4V, 6V, 8V, sampai 12V ini coba kita tes satu-satu dan bisa diperbaiki ini sel yang 2V menyala sangat-sangat terhidup sekali nah ini ini sel yang ke 4V 4V nyala nyala terang 8V menuju ke 12V tidak mau menyala ini putus berarti disini ini putus jadi dari dari 8V ke 12V ini tidak mau menyala berarti disini ada sel yang putus nanti coba kita sambung supaya bisa terhubung dari sel 8V ke 12V nah ini tidak mau menyala kita eksekusi jadi sebelum kita sodir untuk menghubungkan sel satu dengan yang lainnya ini sel 8 ke 12V ini kita bersihkan dulu dari kerak-keraknya supaya timah yang kita sodirkan nanti yaitu timah yang kita sodirkan nanti bisa lengket maksimal supaya tidak putus cara penyambungannya dengan cara ini kita cari kawat tembaga kita potong kita ukur sesuai dengan ukuran supaya bisa kita menghubungkan sel sel 8 ke sel 12 nanti kita sodir selamat menikmati 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 Jadi tidak usah beli yang baru Ekonomis Terima kasih telah menonton Penyambungan sel ini harus Betul-betul kuat karena Supaya tidak cepat putus Kena getaran Kendaraan Jadi harus betul-betul kuat Dan setelah kita sambungkan Coba kita tes apakah Sel ini sudah tersambung Sel akhirnya sudah tersambung Apa belum Bismillahirrahmanirrahim Jadi kita coba di sel yang pertama dulu 2 volt Nah ini nyala Nyala redup sekali Selanjutnya Sudah tersambung Tersambung Dan sel utamanya Alhamdulillah sudah tersambung Artinya aki ini sudah bisa digunakan Demikian tutorial Penyambungan aki mati total Dan bisa hidup kembali Terima kasih Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tersambungan aki Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya